Halo, selamat datang di channel aku, Selis Tiawatiar Jadi buat kamu yang masih bingung gimana sih cara pemakaian skincare dengan urutannya Yuk kita mulai videonya, aku bakal jelasin secara singkat, jelas dan padat Disini aku bakal ngejelasin untuk semua seluruh produk skincare gimana cara pengurutan pemakaiannya Pertama kita bisa pake sabun muka, kedua toner, ketiga serum, keempat pelembab dan kelima sunscreen Kak, tapi masih banyak banget jenis skincare di luar sana yang belum kakak mention Kayak misalnya masker, eye cream dan lain-lain itu gimana cara pakenya Ya sebenernya masih banyak jenis produk skincare lainnya yang belum aku mention Jadi yuk aku tambahin sekarang ya Oke pertama untuk produk first cleanser Nah untuk produk first cleanser aja ada banyak banget jenisnya Ada misalnya water, ada cleansing balm, ada cleansing oil, ada cleansing milk Nah itu untuk cara pemakaiannya sesuai dengan namanya first cleanser Jadi dipakainya bener-bener di urutan awal banget sebelum sabun muka Jadi urutannya adalah misalnya first cleanser terus baru sabun muka Selanjutnya untuk eye cream Kamu bisa pake di sebelum moisturizer dan sesudah serum ya Jadi urutannya tuh serum, eye cream dan juga moisturizer Yang ketiga produk masker Nah produk masker ini juga ada banyak jenisnya ya Ada sheet mask, terus ada juga peel off mask, ada clay mask Nah untuk cara pemakaiannya kamu bisa pake ketika wajah kamu tuh udah bersih Jadi kamu bisa pake sesudah cuci muka baru kamu pake produknya Untuk produk clay mask kamu perlu bilas ya Nah sedangkan untuk produk sheet mask itu kamu nggak perlu dibilas Jadi untuk produk sheet mask itu kan biasanya untuk melembabkan Itu kamu biarin aja essence-nya di wajah Kamu bisa langsung lanjut ke pelembab Atau kalau misalnya kamu mau lanjut pake toner serum juga Boleh banget ya Cuman biasanya sheet mask itu dia tuh udah mengandung essence yang melembabkan Jadi kalau misalnya kamu mau skip toner sama serum juga boleh kok Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kamu Selanjutnya untuk day cream dan night cream Sebenernya untuk produk day cream dan night cream dan juga termasuk ke sleeping mask Itu tuh termasuk ke jenis produk moisturizer atau pelembab Jadi kamu bisa pake di urutan moisturizer ya Untuk produk face oil atau oil serum itu ada beberapa cara pemakaian ya Kamu bisa pake di step serum atau kamu bisa juga Dimix bareng gabung sama pelembab atau moisturizer Jadi moisturizernya kamu taro di tangan terus kamu taro juga beberapa drop dari si oil serumnya Kamu bisa langsung gabung bareng terus langsung pake di wajah Yang keenam acne spot Kamu bisa pake acne spot di akhir step skincare Bisa sesudah sunscreen kalo di pagi hari Dan bisa sesudah moisturizer kalo di malam hari Intinya acne spot itu paling terakhir pokoknya dipakenya Lalu yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah acne patch Nah itu kamu bisa pake sesudah cuci muka Jadi ketika wajah kamu udah bersih Terus kamu udah mengeringkan wajah kamu Kamu bisa pake si acne patchnya Jadi kamu jangan pake toner dulu Jangan pake serum dulu Karena kan tujuannya itu si acne patch itu untuk mengambil atau mengangkat isi dari jerawatnya Jadi itu dia video tentang bagaimana cara pemakaian skincare Beserta juga dengan urutannya step yang baik dan benar Kalo misalnya kamu punya pertanyaan atau ada jenis skincare lainnya yang belum aku mention di video ini Kamu bisa share aja di kolom komentar ya Jadi segitu dulu video dari aku Kalo video ini membantu dan bermanfaat buat kamu Jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya Terima kasih banyak untuk supportnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya See you